Siti Nurbaya Menteri Arlet ke sini ke Indonesia dalam rangka mengantarkan undangan dari Presiden Kongo Republik kepada Presiden Jokowi, Presiden kita, untuk bisa menghadiri pertemuan tiga river basin besar di dunia yaitu Amazon, Kongo River Basin, dan Borneo Mekong. Saya pada kesempatan ini mengajak Menteri Arlet berkunjung ke lapangan, ada tiga lokasi yaitu di Bali untuk Nursery Center, dan juga secara sengaja kami mengajak di Rumpin. Dan sehari ini kita berada di IKN Ibu Kota Nusantara dalam rangka juga observasi berbagai kegiatan. Ada hal yang sangat penting, Menteri Arlet ke Indonesia ini sudah yang kedua kali setelah tahun 2018 secara khusus bicara tentang gambut, jadi tentang pembentukan International Tropical Fitland Center yang kita bangun berdasarkan komitmen bersama antara Indonesia, dua Kongo yaitu Kongo Brazilville dan Kongo Kinshasa, serta Peru. Jadi ini yang kedua, Menteri Arlet datang ke Indonesia dan dengan demikian Menteri Arlet sudah bisa melihat banyak kondisi tentang Indonesia. Ada hal yang positif, selama dalam perjalanan saya secara sengaja memang mengikuti dan mendampingi secara langsung supaya mendapatkan impresi, supaya melihat juga bagaimana pandangan pihak luar kepada Indonesia, mengingat bahwa Menteri Arlet adalah koordinator untuk 15 negara di Kongo River Basin. Selain itu saya juga tahu persis Menteri Arlet cukup aktif bersama dan berinteraksi dengan multilateral UN agencies dan juga dengan negara-negara maju lainnya. Catatan Menteri Arlet yang paling penting adalah buat dia sebetulnya surprising dengan pergi ke sana-sini bahwa selama 2018 sampai sekarang yang beliau datang, menurut Menteri Arlet sangat banyak hal yang dikerjakan oleh Indonesia. Dan tentu saja dalam hal ini tantangan yang cukup besar adalah bagaimana membuat pihak lain memahami, mengetahui apa yang kita kerjakan di Indonesia dan yang sebetulnya sangat positif. Catatan kritis saya dan Menteri Arlet di dunia internasional yaitu sama bahwa banyak negara maju cuma ngomong-ngomong saran, diskusi, paper, tapi real lapangannya seperti apa begitu. Oleh karena itu ketika Menteri Arlet ada di Indonesia, dia mengatakan bahwa inilah sebetulnya yang disebut pekerjaan. Terima kasih atas kedatangan Menteri Arlet di Indonesia. Semoga usaha kami, para menteri negara berkembang ini bisa memberikan hasil yang baik bagi global. Terima kasih.